Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep ide jualan lagi ya Untuk cara bikinnya ini sangat mudah banget, bahan yang digunakan juga sangat ekonomis Satu resepnya bisa jadi sekitar 60 buah ya Jadi jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Pertama-tama siapkan 250 gram kentang, ini sudah saya kupas dan sudah saya cuci bersih ya Kemudian bisa dipotong kecil-kecil seperti ini Jika sudah, kemudian kentangnya ini akan saya rebus terlebih dahulu hingga empuk Setelah kentangnya sudah empuk, kemudian ini bisa dihaluskan Jika kalian tidak punya alat seperti ini, boleh menggunakan gelas ataupun ulekan ya Nah, kalau kentangnya sudah halus seperti ini, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu Lanjut, siapkan satu bungkus bihun jagung Ini satu bungkusnya isi dua seperti ini ya, kemudian ini bisa direbus terlebih dahulu Jadi pastikan bihunnya ini direbus sampai benar-benar empuk Kalau sudah empuk seperti ini, kemudian bisa ditiriskan, lalu ini akan saya gunting-gunting Jadi supaya bihunnya nanti tidak terlalu panjang, kemudian ini bisa disisihkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan empat batang daun bawang, kemudian ini bisa dirajang halus seperti ini Untuk bahan selanjutnya, ini saya pakai empat batang daun seledri ya atau daun sop Jika kalian tidak suka daun seledri bisa disikip ya untuk penggunaannya Lanjut, siapkan tiga batang wortel ya, ini diparut menggunakan parutan keju Jadi untuk wortelnya ini saya pakai wortel yang ukurannya lumayan besar ya Jika sudah, kemudian masukkan daun bawang atau daun seledri-nya tadi Masukkan juga tiga siung bawang merah dan juga empat siung bawang putih, ini sudah saya parut ya sebelumnya Lanjut, masukkan juga kentang yang sudah dihaluskan tadi Nah selanjutnya, masukkan bihun yang sebelumnya sudah ditiriskan tadi ya Supaya lebih enak, saya pakai dua buah sosis yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini ya Jika mau lebih banyak juga boleh Untuk bahan selanjutnya, saya pakai 150 gram tepung kanji atau tepung tapioca Lalu disini saya juga pakai 50 gram tepung terigu Kemudian tambahkan juga dengan tiga butir telur Untuk telurnya ini saya pakai telur ukuran besar ya Nah untuk bumbu-bumbunya disini saya pakai 1 sendok teh garam Kemudian 2 bungkus kaldu bubuk atau masako, 1 sendok teh lada dan 1 sendok makan gula pasir Nah jadi untuk takaran, bumbunya ini bisa disesuaikan kembali ya Jadi untuk rasanya bisa dikoreksi Apabila ada yang kurang, boleh ditambahkan sesuai selera Selanjutnya semua bahan ini akan saya aduk Ini saya aduk menggunakan tangan ya teman-teman Supaya lebih cepat tercampurnya Jadi pastikan semua bahan ini benar-benar tercampur merata ya Selanjutnya siapkan cup anti panas seperti ini ya Kemudian ini akan saya olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis Untuk ukuran cupnya bebas ya teman-teman Jadi bisa disesuaikan saja Ini saya pakai seadanya ya Jika kalian mau lebih praktis Bisa dicetak menggunakan loyang saja ya Tidak perlu menggunakan cup seperti ini Jika sudah kemudian adonannya ini akan saya masukkan Jadi ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil ditekan-tekan seperti ini ya Jadi untuk mengisi cupnya ini tidak perlu terlalu penuh ya Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai Terima kasih telah menonton! Jika sudah kemudian ini akan saya kukus Jadi ini dikukus selama 20-25 menitan ya Setelah sekitar 20 menitan dikukus Ini sudah matang Kemudian ini bisa ditunggu dingin terlebih dahulu Setelah sudah benar-benar dingin Kemudian ini bisa dikeluarkan dari cupnya Kemudian ini akan saya potong-potong Untuk satu cupnya ini saya potong menjadi 4-5 bagian Jadi supaya tidak lengket Sebaiknya olesi terlebih dahulu Pisaunya menggunakan minyak sayur tipis-tipis Jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah jadi untuk tingkat ketebalannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dia tidak terlalu tipis juga tidak terlalu tebal Nah disini saya sudah siapkan bahan pencelup ya Untuk bahan pencelupnya ini saya pakai 10 sendok makan tepung terigu yang ditambah dengan air Selanjutnya ini kuenya kita celupkan ke tepung terigu Kemudian kita balurkan ke dalam tepung panir Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 50-60 picis ya Jadi untuk satu resep bisa menghasilkan sebanyak ini Oh iya ini bisa disimpan ke dalam kulkas ya Kalau mau dijual dalam bentuk frozen food bisa dikemas ke dalam plastik Nah sekarang saya mau coba goreng ya Jadi ini sudah saya panaskan minyak sayur Kemudian ini akan saya masukkan satu persatu untuk kuenya Selanjutnya kuenya ini akan saya goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya Supaya matangnya merata ini kuenya bisa dibolak-balik ya Jika sudah kuning kecoklatan seperti ini Tandanya sudah matang Kemudian ini bisa diangkat Untuk bagian dalam kuenya seperti ini ya teman-teman Ini bagian dalamnya sangat lembut Dan bagian luarnya crispy dan juga gurih Enak banget pokoknya ya Untuk sisanya ini akan saya simpan ke dalam wadah seperti ini Lalu akan saya simpan ke dalam freezer Bagaimana mudah ya cara bikinnya Silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu terima kasih